Intro Selamat siang Pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Lutfi dalam Breaking News Intro Sabtu 22 Februari 2020, UPN Veteran Jawa Timur mengadakan wisuda sarjana ke-78 dan pasca sarjana ke-40, tahun ajaran 2019-2020, periode ke-2. Pada wisuda kali ini, sebanyak 38% dari total wisudawan mendapat berdikat kemulauan. Berikut liputannya untuk Anda. Wisuda Sarjana ke-78 dan pasca sarjana ke-40, periode 2 tahun 2019-2020, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2020. Dari 536 persetawisuda, sebanyak 38% wisudawan meraih berdikat kumlaut. Amat Wauji, terakhir-akhir UPN Veteran Jawa Timur, menyampaikan bahwa penghargaan akan diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi sangat bagus, baik di bidang indeks prestasi kumulatif maupun kegiatan selama di UPN Veteran Jawa Timur. Kami memberikan penghargaan yang baik kepada para mahasiswa yang mempunyai prestasi yang sangat bagus. Ada masing-masing satu orang berfakultas yang terbaik, ada tujuh anak-anak yang memperoleh prestasi yang tertinggi, baik di bidang indeks prestasi kumulatif maupun kegiatan selama mereka menempuh di UPN Veteran Jawa Timur. Satu perwakilan wisudawan terbaik memberikan tips kepada mahasiswa yang masih menempuh proses pembelajaran agar tetap semangat menjalani perkuliahan. Tipsnya dari aku mungkin, kalau kehidupan perkuliahan jalanin aja ya. Jadi kadang kita dapat cobaan kayak misal dapat dosennya gimana atau dapat tugas yang susah atau dapat tugas yang banyak, jalanin aja, nikmatin aja prosesnya. Karena daripada kita capek ngeluh, mending kita capek buat menyelesaikan apa yang harus kita selesaiin, itu aja. Dari gedung serba guna gini loka, Fikri Mata melaporkan. Demikian breaking news kali ini. Saya Muhammad Lutfi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax